Setelah menyiapkan pagi, dia membakar diri, lalu sekuat tenaga berlari mengejar matahari. Sejumput sinar harus didapatkan, agar dapat menyalakan bulan. Dan membinarkan bintang-bintang. Dibungkusnya keluh, lantas dilemparkannya menjauh. Dia tak mau semangatnya runtuh, terus berlari dan berlari, tak peduli jalan bertabur duri. Persimpangan jalan adalah tempat favoritnya. Lampu merah adalah senyumnya. Karena di saat itu, banyak kendaraan yang berhenti di depannya. Kesempatan indah untuk menawarkan aneka makanan dan minuman yang telah dipersiapkannya sebelum pajar menyapa. Panas hari tak mengeroposkan semangat. Basah hujan tak menyurutkan niat. Rasa lelah telah lama dilupakan. Sedikit sakit tak akan dirasakan. Karena dia tak mau beban semakin meninggi karena waktu yang terhenti. Dia benar-benar perkasa. Dia wanita perkasa. Bisa menerima takdir yang meliputinya. Sandaran jiwa yang lebih dulu menghadap yang esah. Tak membuatnya hilang asah. Hanya sejenak hujan turun dari langit matanya. Setelah itu cerah menjelma. Segera bangkit walau tahu beban di punggung kian membukit. Mengasuh ketiga jantung hatinya sendirian saja. Rindu-rindu yang hinggap. Tak dijawabnya dengan ratap. Tapi dengan gelombang doa yang memanjang sampai surga. Hending Kamboja. Disapunya dengan bacaan firman Tuhan. Diakininya. Bertemu. Bersatu dan berpisah telah diaturnya. Untuk si.